Oke teman-teman, ini cerita majikan pertama, mumet, ribut dengan majikan Oke, satu bahasa Inggris, satu bahasa kanton Jadi kayak gimana satu bahasa Inggris, satu bahasa kanton Iya, kayak gitu, soalnya kan dia gak bisa bahasa Inggris, man Apa itu? Daratan? Enggak, orang sini Oh, Hongkong asli? Hongkong asli, cuman ya kan kalau yang bego ya tetap aja bego Saya suka kalimatnya ini Orang taunya cuma clean, wash, today Oh berarti dia dulu kecilnya gak less Berarti pake bahasa Arab aja Tambah seru lagi tuh Tapi itu berapa bulan? Setiap dari awal sampai bulan ke? Pokoknya dari awal masuk, itu masih baik kan, sampai tiga minggu baru kelihatan dia Oh, tiga minggu Tiga minggu Baru mulai kelihatan ininya Tapi baru? Baru, baru pertama di Hongkong tahun 2015 itu Siap, siap Baru dateng, cuma kalau aku orangnya udah biasa Nongkrong kayak gitu, udah tau karakter orang kayak gimana Kayak gitu loh Jalan lah, hidup di jalan Iya, hidup di jalan jadi udah gak ada takutnya kayak gitu loh Ya, Arab juga kan Ibarat kata, gue kalau udah ke luar negeri itu Hidup gue tuh di tangan gue sendiri Iya, iya, iya Iya kan? Tau, tau, tau Gue gak bisa ngegantungin hidup gue sama orang lain nih kayak gitu loh Jadinya otomatis kan kita harus bener-bener bisa buat ngelindungin diri kita lah kayak gitu loh Kalau aku kan prinsip kayak gitu Pokoknya intinya kalau misalnya lu gak ngelakuin kesalahan dan lu berani lah Lu harus berani Yes Kalau misalnya memang lu salahin lu udah minta maaf ya gitu Kalau enggak ya sudah Tentu Jadinya kalau misalnya kayak dia, dia nyuruh katanya Ini kamu dilapin setiap ini sekali ya, ini begini ya, iya udah dikerjain Tapi tetap salah Tetap salah Terus dia bilang, ini kamar-mari dicuci pake klorox ya, oke Dicuci pake klorox, akhirnya kan besinya itu kan berkarat dong Loh, yang nyuruh siapa? Gue bilang gitu, kamu sendiri yang nyuruh suruh pake ini, piu paksoy mah Hame piu paksoy Tergituin Bahasa Inggrisnya bicing wong Bicing ya Kamu nyuruhnya harus pake ini mah, katanya suruh ditaruh disitu, diseborin kesitu, suruh diemin ya, gue diemin loh Iya, iya, karatan dia Katanya suruh diemin 10 menit, lu cuci, lah gue cuci udah 10 menit Terus karatan lu marahin gua, tergituin aja, udah gak bisa ngomong apa dia, ya orang dia yang nyuruh Makanya aku bilang kayak gitu, sekarang saya, dia nyuruh ini, itu, ini, itu, saya sampe saya catetin Banyak apa-apa, takutnya saya lupa Ya, ya, ya Tapi kalo misalnya kita udah ada catatan, dia mau komplain ke kita, loh, tuju lu yang nyuruh Nih, saya catet lu Iya, ini lu, mam ini bener gak, kan bahasanya versi tulis disitu Nah sekarang yang lu ngomong, terus salah terus gue harus ngapain Tuh gituin kan, terus kata gue, oh kamu loh, salah loh, cece bilang loh begini, begini, begini Enggak, saya tuh ngelak, dia tetap Ya, pasti, pasti Masih gak mau salah Udah terus dia ngelak Terus saya bilang kayak gini Terus mau kalian gimana? Kalo kalian gak mau saya pulang ke izin loh Misalnya gitu ya Akhirnya udah, udah kelar masalah Besoknya gitu, terus bikin masalah tiap hari majikan cewek tuh Kalo majikan cowok kan, agak ngebela saya gitu, maksudnya Agak membela lah gitu, bukan membela dalam artian Ya cece lo gak salah lo, gini, enggak, tapi saya kasih Ya, faktanya begini loh Ini loh kayak begini sebenernya Dia kan maunya semuanya baik-baik kan Maunya cowok pasti Tapi akhirnya dari situ Bertahan sampai Setahun dua bulan Ya berarti bisa kan Iya Jadi bisa bertahan sampai dengan kondisi yang serba Wow banget Sampai kata Kamera itu lima loh Di dapur Dapur itu loh ada kameranya Di depan kamer saya loh ada kamera Di pintu Padahal dia kerja gak? Dia kerja semua Oh Terus ada anak? Anak, iya satu Masih Waktu itu masih tiga tahun Satu tahun, tiga bulan Terus Alhasil dia yang interminate Atau yang break? Dirimu break? Aku langsung cari majikan sih waktu itu Oh break ya? Soalnya dia udah nantangin mah Waktu itu ribut terakhir kali itu Waktu dulu Oh iya udah satu tahun harus lewat Iya Baru ketemu majikan ini? Ya pokoknya berantem lulu Terus terakhirnya itu Gara-gara lap Itu lap udah tiap hari Dicuci pakai air panas Memang dia kan gak tau Sekarang kan kita kerja gak mungkin lah Oh iya Mams ini liatin nih Kok kerja loh Gak mungkin dong Yang punya otak tuh gua Tapi aku untung dulu Pinternya baru masuk majikan Kondisi dapur sama rumahnya Semua aku potok Oh Aku baru dateng injak rumah itu Nah ini temen-temen ini perhatikan Perhatikan Nah ini Ini penting banget Masalahnya bukannya apa-apa Kalau di suatu saat Kita di komplain sama majikan Katanya kita tunjukin Dia Kita udah punya bukti nih Pertama kita dateng nih Modelnya kayak gini nih dapur lu nih Rumah lu kayak gini nih Kotornya kayak apa Oh iya 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 dong Iya 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 Begitu gua dateng Nah lu liat aja sendiri Kayak gitu Sampai Saya kasih liat ke agent sama majikan yang baru Juga aku pasti tau Nih Kondisi rumah majikan sebelum Ada saya Sebelum ada saya Saya baru dateng nih kondisinya kayak gini Tanggalnya kan ada dong Siap 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 Iya kan Tanggal sekian bulan sekian Saya baru dateng itu Kondisinya kayak gini Kompor nih liat kotornya kayak apa Oke ini Temen temen ya Ini salah satu trik Nah ini Makanya Ini baru Yang diajak podcast Bisa mikir ini Hahaha Yang biasanya cuman ngeluh doang Yang biasanya Cuman ngeluh Ini kan bisa diajak mikir Foto semuanya Tunjukin pertama kali dateng HP udah buka Nyalain Ngabarin keluarga Pasti iyalah Tapi kalau kalian yang masih baru ya Ini pesannya yang masih baru Yang masih baru Yang masih baru Pasti akan salah-salah dan semuanya Kotor semuanya Atau kondisinya seperti apa Foto Nah bagus keren gitu Jadi ini dapat insider Kita dapat masukkan satu dari Babang Reza ini Ya pokoknya buat teman-teman semuanya Jadi itu ya Akhirnya Satu tahun tiga bulan Sudah menemukan cluenya Terus di endingnya juga tetap Tapi Menurut aku ya Walaupun tempur Masih bertahan di satu tahun lebih Itu kan bagus Karena memang new Itu harus di atas satu tahun Supaya bisa ganti lagi Tapi kalau aku sih waktu itu Mikinya begini Ini yang gak kuat siapa nih disini Wah Ini sayang Lu apa gua nih Itu maksud Gua kayak gitu loh bang Iya iya i albo Iya 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 tapi Setelah aku penggiri kok kayaknya kalo nungguin dia ngeluarin tuh gak bisa ya Ha-h otra orang berday banget pasal lain Berarti Kalau bisa kita baca karakternya mereka Sebenarnya mereka itu Butuh 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 banget Cuma mereka itu gak mau mengekaji gitu Butuh ini Padahal lu Lu butuh мерandu Lutuh bagus gitu Hahaha Butuh bagus sebenernya Tapi gimana caranya supaya seakan atauaren lu tuh nggak baik di mata gue tapi waktu pertama sudah begini rambut masih agak panjang tapi enggak enggak panjang banget sih masih segini tapi dan sudah mulai tadinya enggak cuma gara-gara majikan cewek nih emajikan cewek majikan cowok agak-agak demen nama gua gua cepat kelas kali ngeri gua gila kali udah ke banci kayak gitu anjir jadi awal jadi sebenarnya memang basically penampilannya perempuan ya awalnya datang sini nggak juga kali nggak juga ya perempuan tapi bukan perempuan biasa luar biasa jadi kayak gitu ya guys jadi seperti itu nah ini pelajaran penting yang yang bisa didapetin boleh ngeluh tapi cerdas dikit dong itu bisa agak cerdas dikit kita berpikir makanya ini kita belajar dari babang Reza ini tentang bagaimana menyikapi persoalan-persoalan di dalam majikan dan itu majikan yang pertama soalnya kadang-kadang gini Bang kalau majikan itu kadang suka membandingkan kita yes pembantu yang dulu siap sebaliknya CC kadang-kadang suka bandingin dengan pembantu majikan yang lama hahaha itu udah impas kan terus-terus tapi kan kalau ini beda bedanya apa Hai kalau kondisi kita kan di dalam rumah ini terus kita dibandingin sama orang lain bantu yang dulu iya nyesek dong Iya pasti pasti tapi kalau misalnya kita membandingkan dengan majikan yang dulu nggak mungkin dia ngomong sama majikannya sekarang Oh ya Iya dong tapi kalau kita dibandingin sama majikan depan muka kan Oh dulu si Ami mah nggak itu kerjanya bagus gini-gini gua keluarin kamera nggak kembali lu lihat rumah lu itu Oh ini si Ami kerja tiga tahun deh di sini ngapain aja hehehe kan lima sifat masikan orang ngomong itu kayak apa lima sifat lima aja nggak bisa disalahkan Inginnya menang sendiri? Pengennya menang sendiri pokoknya, apa-apa semua harus salah kita Oke, yang kedua? Dia nggak mau kita lupa, apapun itu nggak boleh kita lupa Oke sip, terus yang ketiga? Renet Tiga apa ya? Kim Kim, cerewet? Ya sudah pasti Udah pasti Cerewet banget Pelit, Bang Sandro, tadi pilih yang mana? Udah pasti Ya pelit 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 Ter bran, pulang satu Menurut Bang Reza Mas Bambang Pokoknya kayaknya kalau udah dibilang Kerja apa aja juga salah juga udah mencakupi semuanya itu Tidak pernah Nggak mau salah dia, meskipun yang dikata yang diomong sama dia, lu harus kayak begini udah kita turun, tetep aja salah karena kita itu memang harus salah kayak gitu loh gak C kalau disini, memang kita itu harus salah harus jadi bahan persalahan pembangun itu gak boleh bener, ini untuk kasus untuk majikan saya ya, kayak gitu yang pertama, gak majikan semua ini kelihatannya majikan saya yang pertama ini beneran tiap hari berantem mulu saya gak bisa ngomong bahasa kantonis pakai bahasa kantonis, ngomong, ngelawan aja sudah, gak peduli lu ngerti, gue juga gak ngerti lu ngomong apaan jadi bener-bener tadi, ini ini clue yang pertama yang saya dapet fotoin semuanya fotonya itu saya kasihin, kan dia ngebandingin dong oh si Awe itu kecilnya begini-gini saya kasih, ini lantainya nih saya beratang, lu liat tangganya ini tanggal sekian, lu liat gue datang tanggal berapa sangat sekian kan nah ini gue kerja nih lu liat sekarang lantainya kayak apa terus diem kompor tak balik nah yang di belakang belum gue beresin nih si Ami nih oh ini yang belum aku pegang belum aku pegang nih yang samping-samping sampai depan udah beres semua sampai atas wikin celongnya mau banget lu liat bedanya bedanya aku bantu lu yang dulu sama gue lu bilang kayak gini masih bagusan Ami gue beresin aja gak ada komen langsung gim intinya harus berani lah harus berani karena saya gak salah kan enggak, gak cuman berani cerdas lebih lebih masuk dulu caranya kan dia itu tadi dia belum masuk sekali lagi dia belum masuk dia liat keadaan pokoknya aku udah masuk rumah kok gila kotor banget di dalam hati gitu dong katanya udah punya pembantu sebelum saya kan udah ada pembantu duluan katanya disitu 3 tahun kok kenapa rumahnya kayak gini tapi itu bener tapi menurutku itu teknik yang paling bener untuk bisa nunjukin sisi kelemahan majikan nah iya dong kan kita harus tau kelemahan majikan kita dimana dan kalau itu kalau persoalannya adalah nyuruh bandingin kan iya karena dia duluan lu jual gue beli lah gak gue beli lagi gue boli gue borong semua gak jual gue gue borong gue borong apa gue jadi seperti itu ya temen-temen ini insight yang bagus ya terus jadi di grupnya Teo oh iya nanti bisa ini tapi bahasa inggris kan bukan kantonis kan bahasa inggris bukan bahasa di mental oh nanti pengajar mental iya kayaknya aku bahasa kantonisnya benar-benar tapi ngajar pede aja banyak orang yang disini lo sih kok disini jadi kayak gitu ya temen-temen ini penting ya sekali lagi insight ini akan saya sampaikan bagi temen-temen yang masih baru ke Hongkong untuk mengetahui dan memahami kondisi dan keadaan dan nanti barangkali kalian akan dibanding-bandingkan dengan dengan pembantu-pembantu yang sebelum-sebelumnya salah satunya itu cek semuanya foto semuanya dokumentasikan semuanya simpan baik-baik terus apa yang kalian lakukan kecuali memang kalian kerjanya yang gak beres sama aja kan sama dibuat tuh eh ternyata gak ada bedanya sama bantuin makanya gue dimarahin tapi enggak loh pada dasarnya arah indoh itu sebenarnya tuh kalau masalah bersih-bersih oke nah emang iya makanya meskipun sekarang kan dibilang oh waduh indoh mahal tetap aja buat yang ngambil iya karena apa kita dari keramahannya padahal gue judes banget loh enggak enggak gini enggak menurut saya kan gini semuanya kan dirimu tadi kan bilang kalau udah waktunya kerja ya kan kita kerja konsisten dan profesional ya kita kerja tapi giliran aku kerja kok kamu salah-salah ini terus kerjaku harus kayak gimana kan jadinya bro perasaan berontak itu kan muncul tapi ada yang gak berani ada yang gak berani dan ketika dia tahu ilmunya dan dia bisa berani maka baru dia akan berkembangkan survive numbuh akhirnya dia punya kepercayaan diri bisa menghadapi jadi penting juga ya untuk untuk tahu situasi dan keadaan di rumah sebelum kalian pegang sebelum kalian kerjakan mana sisi kan selalu memang ada bener ada yang bilang wah mas aku dulu datang itu rumah gak kayak sekarang nah makanya itu buktiin kan kemarin yang nikah juga kayak gitu kan makanya suaminya terkewer-kewer gara-gara mampu dan bisa bersihin segala sesuatunya bahkan ada yang bilang ada yang rumahnya kan dia prokok majikanya sampai tembok-temboknya itu kuning semua sampai diding-didingnya katanya kadang-kadang kayak kuning terus baunya asap gitu kan nah itu dibersihin sampai kinclong nah itu bukti ya buat temen-temen di sebelum kalian datang dan setelah kalian tangani itu buat senjata barangkali barangkali itu kalian disalah-salahin pokoknya kalian gak tau kita majikan ya kecuali kalau misalnya majikan yang memang dia bisa tau gitu perubahan di sekeliling ini kok ada dia kok terbaik bersih terbaik bagus itu nanti tidak kepake nah gak kepake dia bisa mengapresiasi kita kan kalau kayak gitu nah beda lagi sama majikan yang lu disini lu ngapain masih mendingan pembantu gue yang dulu dia kerja bagus dia kerja gini kalau kita punya bukti bagus apaan lu nih lu liat nih gitu kan itu bener-bener itu kunci dan saya dapet hari ini lu dari bapak mutampan harus kayak gitu harus pinter kalau enggak diinjek injek saja kita sama majikan itu salah satu cara ya teman-teman jadi order dan perintahnya dia itu kalau bisa juga dicatetin diinget-inget dicatetin atau direkam dia nyuruhnya bagaimana direkam nah ketika kalian lakuin dan ternyata keliru aku kalau boleh gak salah ya ini aku tunjukin kamu waktu nyuruh aku ini kalimatnya aku dulu tak catetin semua dia nyuruh apa satu dua tiga dia ngomong nih asa besok kamu begini 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 kamu bersininya besininya catetin semua coba kamu ulangin ini kamu nyuruh ini oke ini ini oke ini 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 oke yaudah besoknya ternyata dia teriakan asa kamu begini 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 loh salahnya dimana aku loh gak nyuruh kamu begini nih pasal sekian ayat sekian apa loh ya iya iya biasanya kayak gitu iya iya dong biasanya biasanya dia udah nyuruh pas nyuruh kita hatinya tenang nah pas besoknya hatinya jadi gak tenang marah-marah gak jelas habis dari kantor cari-cari bahan cari-cari bahan setoran nih harus nyuguh jadi sasaran ya pulang-pulang buka pintu langsung siap-siap siap-siap udah langsung kan kalau udah ada catetan enak kan iya betul-betul pasal sekian ayat sekian terima kasih ya pesan-pesan berharga dari bambang tampan mudah-mudian nanti ada pesan-pesan terakhir eh ada pesan-pesan terbaik gue kayak Andika kangen Ben dan ini paripada tadi bang-bang-bang gue tambahin aja taman sekalian kan jadi jadi nanti kita tunggu ya resep-resep berikutnya atau kita tunggu channelnya dia gak tau kapan keluarnya kita tetep akan nunggu namanya apa kolu koalisi podcast koalisi podcast koalisi artinya keluar-keluar cari solusi iya asik mantapan terima kasih keep stay join di youtube channel and see you bye-bye bye Terima kasih.